Baik, kita lanjutkan untuk materi kepertemuan 9, yaitu melengkapi di sini ada download PDF dan ekspor ke Excel. Jadi tinggal melengkapi untuk download PDF dan ekspor Excel. Sebenarnya kalau menggunakan yang namanya salah satu plugin data table, namanya data table, tombol seperti print, download, itu sudah otomatis muncul. Mungkin nanti kalian bisa mencoba namanya data table. Namun di sini kita bikin secara manual, kita bikin sendiri, di sini kita bikin nanti download PDF. Sama kita nanti menggunakan plugin DOM PDF sebelumnya, kita sudah pernah coba. Lalu nanti kita buat juga ekspor ke Excel. Kalau kita lihat di modul, modul pertemuan ke-9, membuat dan mencetak laporan data buku ke tampilan PDF dan Excel. Sebenarnya banyak kan kita memodifikasi ya, karena kita sebelumnya sudah melakukan pencetakan, berarti kan tinggal copy paste, lalu kita modifikasi saja. Tujuan dari pembelajaran ini tentu kita bisa membuat dan mencetak laporan yang diubah menjadi bentuk PDF dan juga dalam bentuk Microsoft Excel ya, supaya lebih mudah digunakan baik secara offline, maupun dibagikan ke klien, ke kolega, dan sebagainya. Nah di sini kita menggunakan DOM PDF ya, sebelumnya kita sudah gunakan, kalau sudah mengikuti materi sebelumnya berarti DOM PDF-nya sudah ada. Menambahkan fungsi laporan buku PDF pada kontroler laporan ya, dan untuk tombolnya sudah ada. Tinggal kita tambahkan laporan. Ini gambar ya, ini gambar tidak bisa di-copy. Biasanya kalau saya itu lebih banyak copy paste ya. Maksudnya bukan copy paste dari modul, tetapi dari script-script yang sudah pernah dibuat. Kan kita dulu sudah pernah bikin cetak ya. Cetak. Jadi sudah ada harusnya. Dulu kita sudah menggunakan DOM PDF ya. Kita cari dulu. Nah ini ya, dulu kita bikin export to PDF di sini ya. Nah kita bisa pakai yang ini ya untuk dimodifikasi. Jadi ini kita copy satu function-nya, lalu kita masukkan ke sini. Jadi nanti nggak kebanyakan ketik ya. Kita ganti nama laporan buku PDF. Laporan buku PDF. Lalu di sini cloudlibrary.pdf. Lalu ada data buku. Kita ilangkan dulu. Cloudlibrary.pdf. Lalu loadnya ke buku. Oke kita ambil dulu buku ya. Untuk mengambil data buku di sini. Saya bisa taruh di atasnya atau di bawah loadnya ya. Loadlibrary boleh di bawahnya, silakan. Lalu untuk view-nya itu diarahkan ke buku. Laporan PDF buku ya. Ini buku. Laporan PDF underscore buku ya. Laporan underscore PDF buku. Oke. Lalu paper size-nya A4. Orange-nya escape. HTML output, sheet output-nya udah. Tinggal nama filenya kita ubah di sini. Laporan data buku.pdf. Laporan data buku.pdf ya. Seperti ini. Oke. Sudah selesai. Di-save dulu. Lalu selanjutnya kita bikin view-nya ya. Nah view-nya hampir sama. Seperti view yang pernah kita buat sebelumnya sih sebenarnya. Cuma di sini tidak. Oh CS-nya itu masih dipakai ya. Jadi hampir sama nih. Jadi kita nggak perlu bikin view lagi sih sebenarnya. Bisa pakai view yang sebelumnya. Laporan pdf ya. Kalau view yang sebelumnya itu kan ke laporan print buku ya. Laporan print buku itu bisa kita pakai lagi di sini. Jadi view-nya kita arahin saja langsung ke laporan print buku. Jadi tidak perlu lagi membuat view baru. Karena di sini kalau saya lihat di modul itu sama seperti view yang sebelumnya kita pernah buat ya. Jadi tidak perlu lagi kita bikin view gitu. Jadi tinggal arahin saja langsung ke view laporan print buku ya. Sekarang kita save dan kita coba ya. Kira-kira ada masalahnya nih. Kita reload dulu. Lalu klik. Oh ada masalah ya. Coba kita analisa dulu ya. Untuk library dom pdf. Terima kasih. penoporan print buku kalau dilihat memang disini ada perbedaannya ya untuk tampilan view-nya jadi kenapa di modul ini tadi menyarankan untuk dibuat satu view lagi dengan nama laporan pdf buku karena di view sebelumnya itu tidak ada pemanggilan yang window print tidak ada pemanggilan menggunakan javascript window print jadi kita coba bikin lagi aja ya di dalam folder buku laporan pdf laporan pdf buku.php laporan pdf buku.php ini alasan kenapa tadi diminta membuat satu view lagi ya tinggal di copy paste aja ya lalu di paste dan bagian window-nya di hapusnya nah seperti ini tinggal di save terus tadi disini saya kurang memasukkan judul ya karena awalnya tadi saya menambahkan judul tinggal di masukkan disini oke sekarang kita reload lagi nah hasilnya ini bukan ya download pdf ini ada masalah ya di dom pdf nya sepertinya dom pdf exception tapi waktu itu sudah pernah kita buat dan berhasil ya untuk menggunakan dom pdf namun disini ada problem ya kalau kita lihat di booking hampir sama ya dan tidak ada masalah ya coba saya uji uji aja ya tulisan aja tes nah khawatirnya dari sisi view nya yang gak bisa direnderin ini belum kita arahin ke laporan pdf buku ya laporan pdf buku oke kita reload lagi kita download oh berhasil tes ya ini berhasil berarti tinggal di laporan pdf bukunya kita kembalikan tadi nah seperti ini sekarang kita save terus kita coba lagi nah ini ya ada masalah ya kalau cuma tes tadi berhasil ya tapi begitu kita kasih disini apa ya masalahnya ya coba kita lihat ya di modul perbedaannya apa sih sama ya tidak ada bedanya kalau view nya laporan pdf buku datanya ya kita tambahin satu parable coba saya hilangkan dulu ya ini kita hilangkan style nya ya silangkan style nya silangkan style nya gak ada masalah ya kalau kita hilangkan kalau kita hilangkan disini datanya ya masih teror laporan pdf buku tapi tadi kalau tes doang berhasil ya oke masih belum berhasil ya kalau hanya tes berhasil ya apa nih penyebutnya kalau saya kasih disini hanya table aja ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya hapus the head-nya. Kelasnya saya hilangkan. Skopnya ini juga. Oke, berhasil ya. Terdownload. Nah, cuman kemungkinan memang untuk menampilkan style atau CSS menggunakan DOM PDF ini ada tambahan ya, yang mungkin itu perlu dipanggil. Jadi kita tidak bisa menggunakan style di dalam permanggilan. Ini kita coba ulangi ya. Ini jadi dari tadi laporan yang print buku, copy ke laporan PDF buku. Hilangkan yang bagian script, terus saya hilangkan ini, class, stylenya juga. sama T head-nya, T body-nya juga. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau kayak gini, kita coba ya. Oh, masih error. Oh, masih error. Oke, bisa ya. Jadi, tidak perlu langsung ke HTML ya. Jadi, bagian HTML-nya nanti dihilangkan. Ya, ini tergantung ya. Tergantung nanti kalian support atau enggak ya. Jadi ini problem bahwa saya menemukan masalah. Terjadi error ya. Ketika menggunakan HTML. Jadi langsung aja ke sintak H3 ya langsung judulnya. Terus isinya ya. Kalau untuk tabelnya bisa menggunakan table border ya. Table border 1. Width. 100%. Seperti ini, biasanya jadi nih. Kita coba reload, download. Nah, ini ya. Jadi dia nanti ada tabelnya. Walaupun ini besar-besar ya. Jadi kalau mau ada garisnya bisa pakai border ya. Nah, ya itu ya. Kita sudah berhasil membuat download ke PDF. Hasilnya seperti ini. Bisa menggunakan heading 1 atau heading 3 ya. Boleh di sini. Nah, jadi untuk yang view laporan PDF buku dibuat seperti ini saja ya. Lebih simpel ya. Tolong diperhatikan ini. Dicek ya di sini. Seperti ini. T-headnya dihilangkan. T-head menutup. Terus T-bodynya juga dihilangkan. T-body penutupnya dihilangkan. Jadi dibuat lebih simpel. Lalu di-share. Lalu di-coba ya. Oke, sudah berhasil ya. Nah, harusnya hasilnya seperti ini ya. Jadi garisnya ini dia terpengaruh oleh style CSS-nya. Namun tadi ada masalah. Tapi nanti kalian bisa coba aja ya. Selanjutnya kita akan mengekspor data ke dalam file Excel ya. Nah, kita buat controller di dalam laporan ya. Controller laporan namanya export Excel. Oke, di sini dibuat sebuah variable data isinya array. Titel sama bukunya itu isinya sebuah array lagi ya. Export Excel. Kita bikin function. Di sini. Public function. Export Excel. Oke, seperti ini. Terus kita bikin variable data. Sama dengan array. Di dalam array tadi ada title. Titel namanya laporan buku. Lalu satu lagi ada buku. Buku itu ngambil dari model buku ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik komanya. Oh, ini titik komanya cukup yang terakhir saja. Lalu tinggal ditambahin load view. Kita ambil aja dari sini. Dari sini boleh lah. Dari mana juga boleh. Biar enggak lama ngetik ya. Buku terus export Excel buku. Export Excel buku ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat view-nya ya. Oke, tadi kita bikin satu view lagi di dalam folder buku. Export Exo buku.php ya. Lalu kita buat untuk export-nya. Seperti ini ya. Ini gambarnya. Enggak bisa di copy paste ya. Oke. Hasilnya itu enggak jauh beda sama yang di PDF ya. Oke. Laporan PDF buku. Nah, kita ambil aja dari sini. Enggak apa-apa. Lalu masukkan ke sini. Cuman di atasnya itu ditambahkan header content ya. Pakai Sintak PHP seperti ini. Enter content tip application PND MS Exo. application PND script MS Exo. Terus content disposition. Ataj man. file name, file name, sama dengan. Nah, disini langsung dikasih nama aja ya. Oh, ini ngambil dari titel lagi yang di array titel. Dollar titel. Dolar titel. Dot xlsc. Header pragma. No change. Expire. 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 seperti ini kita coba dulu nih kita reload lalu klik export to excel nah ke download ya tapi dia bukan tipe excel apa ada yang kurang konten tipe application PND MS excel coba saya cari di google ya terima kasih yang terima kasih di video Terima kasih. Oke, ini berhasil. Oke, berhasil ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nanti kalian bisa coba aja ya. Dicoba, mengikuti modul. Kalau memang tidak berhasil, boleh nanti diganti seperti yang saya ya. Nah, di sini kan saya abc.xls ya. Tapi kalau kita ambil dari title. Nah, title itu diambil dari sini, array title. Harusnya kalau ini ya, pemanggilannya tetap sama ya. Jadi tinggal dipanggil aja gini. Nah, ya ini saran saya sih diubahnya seperti ini aja. Jadi kan ini udah array gitu. Terus di sini tinggal diubah jadi title kan. Nah, nanti kan tinggal dipanggil di sini title. Nah, kita coba ya. Nah, laporan data buku ya. Sesuai dengan title. Laporan data buku ya. Udah masuk semua. Nah, ini ISBN-nya mungkin karena dia terlalu panjang ya. Nah, sebenarnya sih untuk mencetak ke Excel, mungkin nanti ke depannya kalau kalian menggunakan sebagai back-end developer ya, mungkin akan menggunakan plug-in ya. Tidak menggunakan cara yang seperti ini. Ya, ini salah satu cara juga ya. Jadi silahkan dibuat seperti ini. Kalau tadi ada masalah, boleh diganti seperti ini ya. Oke. Jadi, kita sudah selesai ya untuk membuat hasil cetak data ke Excel dan bisa disimpan tadi ya formatnya Excel. Dan di minggu depan mungkin kita akan melanjutkan ya membuat laporan peminjaman dan setting up-nya client server. Terus kalau nggak salah selesai ya. Selesai materi ini. Nah, minggu 11 sampai 15 adalah presentasi proyek ternyata. Jadi, kita tinggal satu kali pertemuan lagi untuk menyelesaikan laporan peminjaman ya. Jadi, untuk membuat download PDF dan ekspor ke Excel kita sudah selesai dan tadi ada beberapa masalah yang bisa kalian analisa juga ya. nanti apakah ada kendala, silahkan kalau ada kendala disamakan dengan saya. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada ya, nggak apa-apa. Karena banyak faktor seperti misalkan exam-nya versi lama dengan versi baru ya. Kalau nggak salah ini DOM PDF-nya lebih condong ke versi lama. Terus ekspor Excel juga tadi ada masalah ya itu juga pengaruh-pengaruh dari server-nya. Nah, kita akan pakai sum. Baik, itu ya untuk pertemuan hari ini. Kita sudah langsung dua bab ya. Luar biasa ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan dari teman-teman. Masih error di DOM PDF-nya, Pak. Yang download PDF-nya itu. Errornya sama nggak seperti yang saya tadi? Beda, Pak. Coba dianalisa dulu, terus coba disamain sama yang tadi saya coba ya. Dihilangkan style-nya, terus. Jadi yang di view-nya cukup di kasih tes dulu aja. Jadi nanti ketahuan ini masalahnya itu dibajar malam. yang lain bagaimana? Nadia. Leni. Sama, Pak. PDF-nya saya error. 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 Seperti yang saya tadi. beda. Sebelumnya DOM PDF-nya berhasil nggak? Yang di booking. Sebelumnya sih bisa. Ini di bagian itu juga harusnya bisa ya. Coba nanti di bagian lagi. Di tadi yang di apa? Di bagian view ya. Di bagian view ini. Laporan print buku. Itu yang PDF ya. Laporan PDF buku. Itu di seperti ini aja ya. Atau kalian coba buat tulisan dulu, tes gitu. Ini diganti dulu, tes aja. Tulisan tes gitu. itu keluar nggak gitu. Ada masalah nggak? Nah, kalau di situ sudah diganti tulisan tes gitu terus masih bermasalah, itu berarti kalian ada kesalahan di penulisan yang di sini ya. Di sini. Ada kesalahan yang di sini. Kalian mungkin salah tulis atau kurang ya. ini saya juga menambahkan folks di sini boleh ya. Tidak juga nggak apa-apa. Oke, nanti di analisa lagi Maulana sama Injilita ya. Memang kemungkinan-kemungkinan pasti ada ya. Seperti tadi SampiP-nya tidak support ya. Top DOM-nya terlalu lama versinya atau memang DOC-PDF sudah tidak su relevan untuk sekarang gitu ya. Nanti coba di analisa. Tapi kalau sebelumnya jadi, yang di booking jadi, nah di sini juga harusnya jadi ya. Karena konsepnya sama. Nah, kalau misalkan ternyata ada masalah, boleh di analisa dulu dari laporan PDF bukunya. Laporan PDF bukunya ini itu dihapus dulu semua, lalu kalian ganti dengan tulisan test atau coba gitu ya. Lalu, coba lagi kalau sudah ke-download ternyata muncul tulisan coba tadi atau test berarti masalahnya di sini. Masalahnya ada di sini ya, di dalam view-nya. Tapi kalau sudah diganti test tadi ternyata kebuka ke-download itu berarti ada masalah di sini. Jadi logika kalian coba dikembangin lagi. Oke, dan dua bab itu sebentar ya, kita tadi masuk sekitar jam setengah tiga lah tadi saya mulai ngoding di jam-jam tiga ya. Satu jam selesai ya. Dengan trouble shopping tadi saya lumayan juga tadi saya mencoba-coba ya. sampai sini ada pertanyaan lagi. Silahkan nanti ini videonya nanti akan saya share juga di YouTube nanti kalian bisa lihat lagi ya untuk tadi apa saja yang saya ubah nanti kalian bisa lihat lagi. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.